Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Redmi Note 5A Prime dengan model casing belakang MD6s kebetulan handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi nya seperti ini jadi ini servisan titipan dari teman ya, dari counter sebelah kebetulan datang ke sini juga sudah tanpa casing belakang seperti ini kita akan coba untuk mengunlock akun Mi nya menggunakan kabel data saja dan langsung aja kabel datanya, kita colokkan ke komputer yang akan kita gunakan kemudian selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita oke disini untuk toolnya kita akan gunakan Miracle Power Tool bagi teman-teman yang belum menginstall tool ini untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi tool ini gratis, tidak perlu dongle ataupun bug flasher namun untuk menjalankannya komputer kita harus terkoneksi ke jaringan internet yang stabil oke selanjutnya kita buka juga device manager untuk mengetahui apakah handphone nanti sudah terbaca oleh komputer sebagai ideal mode 9008 karena kita akan melakukan test point untuk masuk ke ideal mode 9008 jadi Redmi Note 5A Prime yang terkunci akun Mi ini kita matikan dulu lepaskan soket baterainya sejenak sampai handphone ini mati kemudian kita pasang lagi soket baterainya untuk melakukan test point tanpa kabel data jadi kita siapkan pinset kemudian hubungkan dua titik test point yaitu ini, dua titik ini kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali jadi hubungkan dua titik test point dengan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali baru kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device managernya sudah langsung muncul port kom dan LPT kemudian di bawahnya ada Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom ini tidak harus sama dengan video ini jadi bisa berapapun angkanya tidak harus 30 bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya oke yang penting sudah terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 selanjutnya kita akan menuju ke toolnya kita masuk ke menu Qualcomm selanjutnya kita bisa klik dulu menu info untuk identify device ini jadi klik aja menu infonya kemudian muncul notifikasi seperti ini server check sudah sukses kemudian muncul proses di bagian bawahnya programmer ini sukses kemudian kita tunggu sebentar sampai proses identify device-nya selesai lalu ini dia untuk informasi perangkatnya sudah muncul modelnya adalah Redmi Note 5A kemudian device-nya atau kode name-nya produk name-nya adalah UGG berarti Redmi Note 5A Prime berbeda dengan UGG LITE yang Redmi Note 5A biasa jika kode name-nya adalah UGG tanpa light tanpa LITE berarti Redmi Note 5A Prime selanjutnya setelah kita paham serinya langsung aja bisa kita eksekusi masuk ke menu service kemudian kita bisa pilih menu disable Mi Cloud kita klik aja dan kita tunggu sampai proses disable Mi Cloud-nya selesai apa itu disable Mi Cloud dan apa bedanya dengan unlock Mi Cloud nanti kita akan jelaskan ini dia untuk prosesnya sudah berjalan Mi Cloud Data Reading kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai atau finish oke kita tunggu untuk durasi bypass atau disable Mi Cloud-nya ini tidak terlalu lama jadi kita tunggu aja sampai ada proses finish kemudian setelah beberapa detik perhatikan ada keterangan rating success kemudian Mi Cloud disable finish jadi handphone ini sudah ter-disable akun Mi-nya sudah sukses untuk bypass Mi Cloud-nya namun biasanya handphone Xiaomi selain akun Mi juga ada akun Google yang sifatnya mengunci sebaiknya kita sekalian lakukan bypass akun Google-nya dengan memilih menu reset FRP tadi sudah kita klik ya menu reset FRP-nya tinggal kita tunggu aja sampai prosesnya selesai untuk bypass atau reset FRP ini prosesnya lebih cepat perhatikan FRP lock reset success kemudian FRP reset sudah finish dan kita tinggal lihat hasilnya kita kembali ke tampilan handphonenya dulu untuk menyalakan handphone ini kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita lepaskan juga soket baterainya sejenak sekitar 5 detik kemudian kita pasang lagi dan untuk menyalakannya seperti biasa tentu saja kita tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya kebetulan untuk Redmi Note 5A Prime yang aku pegang ini statusnya sudah ter-unlock bootloader-nya jadi handphone ini sudah ter-UBL namun metode ini bisa bekerja juga untuk Redmi Note 5A Prime yang belum ter-unlock bootloader-nya jadi untuk yang belum UBL bisa juga menggunakan metode ini untuk UBL bisa untuk yang belum UBL juga bisa oke kita masih menunggu proses loadingnya sampai dengan selesai kemudian kalau loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang ternyata handphone ini sudah menggunakan MIUI 11 jadi langsung kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa kemudian kita lanjutkan pilih lokasi kemudian kita tunggu sebentar untuk hubung ke jaringan bisa kita lewati saja agar proses setupnya lebih cepat oke kita lewati untuk bagian-bagian yang tidak penting siapkan sebagai baru dulu kemudian lainnya-lainnya dan setuju kita lanjutkan lagi semua sudah siap setelah sandi kita lewati kemudian next lagi pilih tema bebas ya kemudian next lagi dan pengaturan selesai disini adalah tahap akhir dari proses setupnya ada loading memuat aplikasi kebetulan untuk loadingnya ini sangat lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya kemudian untuk durasi loading pada video ini aku percepat saja setelah loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu seperti ini kita cek dulu di setelan kemudian tentang ponsel kita akan lihat informasi handphone ini untuk modelnya Redmi Note 5A dengan model MDE 6S sekarang kita akan coba untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet kita gunakan wifi saja bagi teman-teman yang tidak ada wifi bisa mencoba menggunakan data seluler kemudian kalau sudah terhubung ke jaringan internet via wifi kita kembali kita masuk ke bagian akun Mi jadi untuk akun Mi-nya memang sudah clean namun akun Mi ini tidak bisa kita gunakan ada notifikasi tidak dapat periksa info keamanan perangkat akun Mi tidak bisa kita gunakan lagi yang penting handphone ini sudah normal dan bisa kita gunakan untuk akun Google bagaimana? akun Google tetap normal jadi teman-teman bisa langsung meloginkan akun Google menggunakan aplikasi Play Store atau bagi yang belum punya akun Google bisa membuat langsung dari aplikasi Play Store ini terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati